Halo, what's up? Welcome to Rizkyamom Channel Hai, halo, what's up? Welcome to Rizkyamom Channel Hari ini saya bakal buat video tentang bulan ramadhan juga untuk menyambut bulan puasa Dan yang bikin semuanya lagi, saya bakal kasih challenge buat kalian untuk menggambar tema bulan puasa Terus, sekarang kalian bakal saya review satu-satu di video atau konten selanjutnya Caranya gampang banget, kalian tinggal tag ke Instagram Rizkyamom Channel Buat gambar bernemakan ramadhan, saya tunggu sampai tanggal 7 April 2022 ya Yaudah, daripada lama-lama lagi, mending langsung aja kita mulai videonya Halo teman-teman semua Wow, ini adalah lukisan sebelum bulan puasa Karena saya lagi mood banget gambar dengan tema bulan puasa loh Siapa disini yang suka banget nyambut bulan puasa? Yaudah, langsung aja kita mulai Oke, saya udah nyiapin desain ibu-ibu yang lagi nyariin anaknya yang super duper bandel banget Lagi ngumpet-ngumpet buka puasa di siang bolong Oke, yuk kita mulai coloringnya So, disini saya lagi mood banget pake guas untuk coloringnya Dan kebetulan saya udah lama banget gak pake guas, jadi guas itu kering-kering kayak gitu Jadi harus disemprot dulu dan harus diudek-udek dulu Wow Oh iya teman-teman, disini saya mau ngasih challenge buat kalian untuk menggambar lukisan bertema ramadhan Jadi semua lukisan yang di tag di Instagram saya, bakal saya review semuanya di video selanjutnya Wow, seru banget kan? Jadi nanti otomatis karya kalian dan Instagram kalian bakal masuk video YouTube Rizky Apoment Channel Hmm, gak saman banget untuk nunggu karya-karya dari kalian Wow Jadi nanti kontennya adalah mereview karya kalian dan memberi masukan atau memberi pujian buat gambar kalian yang luar biasa Wow Oh iya teman-teman, disini ada yang nakal gak sih pernah buka puasa diem-diem tanpa ketahuan orang tua atau guru Kalau saya dulu sih pernah, tapi gak ngumpet-ngumpet Cuman pura-pura kecapean banget dan lemes karena terlalu banyak main Jadi bilangnya takut pingsan Terus ini adalah real story saya kalau lagi bulan puasa atau lagi ngelakuin kegiatan setiap harinya Jadi dulu waktu bulan puasa pas pulang sekolah, saya selalu gambar dan nonton Naruto setiap hari Karena dulu belum kenal banget YouTube dan gak tau kuota itu apa, saya selalu beli kaset di pasar dan nyetel di DVD dan selalu nonton Naruto setiap hari Bahkan bukan cuman gambar, saya buat action figure pakai lilinan atau malam atau plastisin yang saya beli di sekolah Dan saya buat bentuk Naruto dan temen-temennya Itu kenangan paling luar biasa yang gak bakal saya lupain seumur hidup saya sebagai seorang seniman Nah disini ada gak sih yang merasa sama banget kayak saya yang terlahir dari seorang seniman dan terlahir sebagai seorang seniman Jadi tanpa disadari, fashion atau kegiatan kita itu sejalan banget sama hati dan pikiran kita dari kecil Nah terus saking suka banget sama bulan puasa, saya itu selalu main dan bekarya habis tarawi Nanti habis buka dan tarawi, saya itu selalu ngelanjutin karya saya Mau itu lukisan ataupun action figure sampai sahur Ini beneran real story saya Dan saya juga suka buat rencana kalau lebaran dan dikasih THR Saya mau beliin alat lukis di toko alat lukis yang udah lama saya pingin Wow Oh iya temen-temen disini saya pake Himiguas yang udah lama banget gak dipake Jadi saran saya mendingan kalau kalian nanti lebaran mau beli Himiguas Kalian harus beli moisturizer-nya juga ya Karena sebenernya packaging dari Himiguas itu gak rapet-rapet amat Jadi masih bisa kering dalamnya Tapi tenang jenis Guas gak bakal kering sekering akrilik Jadi kalian bisa mencairkan menggunakan air atau moisturizer-nya Terus yang saya suka dari Himiguas ini Dia tuh gak berjamur dan warnanya tetep up-up semua Nah sekarang lebarannya mau beli alat lukis apa nih? Pikir dari sekarang ya Nah gambarnya udah mau jadi Terima kasih yang udah nonton video ini dari awal sampe akhir Jangan lupa challenge yang dibuat Supaya lukisan atau karya kalian bisa masuk ke Youtube Rizky Amom Channel Wow Dan jangan lupa kalau mau beli produk yang ada di video ini Jangan lupa klik link yang ada di bawah video ya So terima kasih banyak yang udah nonton video ini dari awal sampe akhir Jadi sampe ketemu di video selanjutnya Bye-bye Assalamualaikum Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax